Halo Moms, hari ini saya mau bikin kue Mobile Legends Simak terus videonya, jangan di skip ya Moms Belum kita mulai, jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru Step pertama, saya kumpulkan dulu topper-topper Mobile Legends Lalu saya print, lalu digunting Setelah pengguntingan ini bisa kita lakukan beberapa hari sebelum hari H Supaya kita ada waktu untuk mengguntingnya jauh lebih rapi Kemudian beberapa topper yang akan menempel pada batter cream Langsung kita lapisi dengan plak ban, baru kita gunting Selanjutnya saya juga gunting beberapa toko hero dari Mobile Legends ini Ini berdasarkan request dari customer Kalian boleh tanyakan sukanya hero yang mana, baru kalian searching di google Baru kita print, lalu kita jadikan topper Kemudian untuk nama banner ini, banyak sekali beberapa pertanyaan yang muncul kemarin itu Jadi banner ini kalian bisa cari di google banner yang polos Lalu di edit, kita insert namanya Baru kemudian kita tempelkan di bagian atas logo victorinya Baru di print, lalu digunting Bila kalian tidak bisa mengeditnya sendiri Kalian bisa minta bantuan dari toko di tempat kalian print digital Seperti snappy atau jasa print lainnya Ulangi proses yang sama untuk menggunting semua topper-topper Mobile Legendsnya Untuk base key kue hari ini, saya gunakan batter cream hitam Kita haluskan dulu dengan bantuan scraper Dan bagian atasnya kita rapikan dengan spatula Kemudian untuk border kue di bawah, saya gunakan batter cream warna biru elektrik Menggunakan Squid Wilton 1M Kemudian untuk dekorasi bagian atas, kita akan membuat air terjun Ini saya gunakan campuran batter cream putih dengan biru Yang akan kita susun dengan spatula atau palette knife seperti ini Berikutnya di samping air ini, kita akan membuat tekstur rumput dengan batter cream warna hijau Dan untuk mendapatkan warna hijau cerah seperti ini Kalian bisa kombinasikan batter cream warna kuning dan warna hijau Pada bagian atas kuenya, saya berikan coklat caca yang warna warni ini Ini seperti tekstur bebatuan di atas rumput Lalu bagian sisi depannya, saya tempelkan logo Mobile Legends Yang sudah kita gunting tadi dan yang sudah dilapisi dengan pelakban Jadi logo ini tidak akan menembus minyak dari batter cream Dan seterusnya, saya pasang juga banner yang berisikan nama yang berulang tahun Kita lem dengan lem silikon Lalu berikan juga tusuk sate sebagai penyangganya Kemudian kita akan menyusun beberapa hero dari Mobile Legends ini Jadi kalian urutkan dulu hero-hero yang ukurannya tinggi dan besar Kita akan letakkan di bagian belakang Sedangkan hero-hero yang ukurannya kecil Kita akan letakkan di depan supaya hero-nya tidak tertutup Lalu untuk hero yang ini, saya akan tempelkan di bagian depan kue Jadi cara memasang tusuk giginya berbeda ya Mams Coba diperhatikan dulu seperti ini Kita berikan lem silikon Lalu biarkan Tusuk satenya menghadap ke dalam Seperti liter L Lalu kita tusukkan di bagian kue Tapi ini tidak menempel Lalu sebagian toppernya akan saya buat berdiri di atas cake board Kita akan membuat topper ini berdiri tegak dengan cara seperti ini ya Mams Kita akan tempelkan tusuk satenya di sepanjang tinggi topper yang sudah diprim ini Di kaki yang sebelah kanan dan yang kiri Kita berikan penyangganya Lalu bagian bawahnya kita lem dengan lem silikon Supaya nanti topper ini bisa berdiri Kemudian kita ulangi proses yang sama untuk topper yang sebelah kanan agar bisa berdiri tegak Jadi meskipun kue ini hanya dihias menggunakan topper Bila kita menggunakan berbagai teknik penempelan tusuk gigi yang berbeda Maka akan menghasilkan penempatan topper yang berbeda pula Kemudian untuk keliling angka 11 ini Saya akan letakkan di bagian tengah Karena di bagian kiri dan kanan Sudah penuh terisi dengan hidronya Lalu untuk aksen di bagian bawah border Saya tambahkan lagi sedikit biskuit caca yang warna-warni Bila kalian suka dengan tutorial kue ulang tahun seperti ini Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Dan bagikan juga ke media sosial yang kalian punya Terima kasih sudah menonton video ini Selamat mencoba Dan sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini